Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dongguan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah redegi. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Dongguan, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 941, Formasi Pembunuhan Kuno Nyaris, tidak bersenjata, itu, itu adalah senjata sihir surgawi. Melihat Ye Chen menyesali pedang roh darah dengan tangan kosong, tidak hanya keluarga roh darah, tetapi bahkan orang-orang yang menonton pertempuran, semua jantung mereka berdebar kencang. Senjata ajaib alam surga dilemparkan oleh para biksu dari alam surga, dan itu menyatu dengan prinsip mereka. Kekuatannya sangat kuat sehingga cukup untuk langsung membunuh alam kuasi surgawi. Ye Chen benar-benar menggunakan tangan kosongnya untuk memaksanya adegan ini terlalu mengejutkan. Ledakan. Di bawah perhatian semua orang, tinju ajaib bertabrakan dengan cahaya pedang lingtian, dan raungan yang mengejutkan meletus, dan cahaya pedang itu hancur di tempat. Engah, engah, engah. Tiga suara muntah darah terdengar satu demi satu, dan tiga alam kuasi surga terkejut dan terbang keluar di tempat. Ye Chen mengulurkan telapak tangan ajaibnya, dan meraih pedang roh darah yang melayang di langit. Bersenandung. 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 Pisau ajaib ada di tangan, tetapi berdengung, darah yang meluap mengikis tubuh Ye Chen, dan menolak. Mata iblis Ye Chen bersinar dengan cahaya iblis, dan energi iblis melonjak, melenyapkan energi darah yang meluap, tapi itu adalah roh senjata yang tidak pernah dihancurkan. Bukannya dia tidak ingin membunuhnya, tapi dia tidak bisa membunuhnya, karena itu adalah senjata sihir surgawi. Dia tidak bisa membunuh roh senjata. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia menekan semangat pedang roh darah. Bunuh aku. Patriark roh darah meraung lagi. Ini ada di keluarga roh darah. Tidak hanya yang terbunuh dikalahkan, tetapi bahkan harta keluarga diperkosa. Ini memalukan, sangat memalukan. Membunuh. Kerumunan orang dari segala arah melonjak lagi, berkumpul ke lautan, dan berguling menuju Ye Chen. Zeng. Ye Chen mengayunkan pedang ajaib Chi Xiao, dan pedang itu menyapu langit. Bersenandung. Dia mengayunkan blood spirit divine saber lagi, yang merupakan senjata ajaib dari alam surga, dengan kekuatan kaisar, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatannya kemanapun dia lewat. Ledakan. Dengan raungan, tanah keluarga roh darah terbelah. Memalingkan muka, genangan cairan berwarna darah menyembur keluar, menyelimuti altar kuno yang besar. Di altar, ada banyak jiwa bersalah yang dikurung, merengek dan meratap dengan sangat parah, membuat orang merasa ketakutan. Formasi pembantaian darah. Seorang biksu yang lebih tua melihatnya dari kejauhan, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Senior, apa asal usul formasi itu? Para biksu muda memandangi biksu senior satu per satu. Ini adalah formasi pembunuhan kuno, dan perlu dikorbankan untuk menghidupkan kembali kekuatannya. Biksu tua itu berkata perlahan, kengeriannya adalah semakin banyak makhluk yang dikorbankan, semakin kuat kekuatannya. Menutup bagian atas, menurut-menurut legenda kuno, dikatakan bahwa formasi pembunuhan ini dapat membunuh seorang biarawan di alam surga, dan itu adalah formasi yang sangat ganas. Potong. Potong biksu di langit. Langit. Hati para biksu muda bergetar. Tampaknya keluarga roh darah telah berdiri tegak selama puluhan ribu tahun, dan itu bukan tanpa alasan. Seseorang mengelus janggutnya dengan penuh arti, dengan pedang roh darah dan formasi pembantaian darah, tidak heran jika bahkan istana yang haus darah tidak berani memprovokasi dengan mudah. Ah. Sementara semua orang berbicara, ada jeritan ketakutan dari keluarga roh darah. Mendonga, patriark roh darah secara pribadi mengambil alih formasi pembantaian darah. Formasi tersebut bergerak cepat, dan pusaran muncul. Orang-orang dari keluarga roh darah terlibat di dalamnya, dan langsung tersedot ke dalam mumi. Mendesis. Semua orang tersentak. Leluhur roh darah tidak puas, jadi mereka mengorbankan darah untuk klan mereka. Melihat adegan ini, orang-orang yang menonton pertempuran mundur selangkah tanpa sadar. Nenek moyang roh darah benar-benar dibuat gila oleh Ye Chen. Untuk meningkatkan kekuatan formasi pembantaian darah, dia mengorbankan darah untuk klan. Bersenandung. 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 Menelan darah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, pembantaian darah berdengung dan bergetar, paksaan dunia terkejut, langit penuh dengan kekacauan, guntur mengamuk, dan lampu listrik berdarah berkecamuk di antara langit dan bumi, dan langit dan langit. Bumi terbelah. Bunuh aku. Patriark roh darah meraung, mengguncang langit dan bumi. Segera, formasi pembantaian darah bergetar lagi, menyapu cahaya ilahi yang mengejutkan, guntur hitam yang tersisa, dengan kekuatan penetrasi yang merusak. Cahaya ilahi itu begitu kuat sehingga menembus langit sepanjang jalan, dan di mana ia lewat, gunung-gunung dihancurkan menjadi abu terbang, dan bahkan anggota keluarga roh darah terpengaruh, berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Bersenandung. Ye Chen mengeluarkan tombak pertempuran kaisar penyihir, dan tiba-tiba melemparkannya dari jarak ribuan kaki, yang juga dikelilingi oleh guntur. Itu juga menarik perhatian semua orang, tombak pertempuran kaisar penyihir bertabrakan dengan cahaya ilahi. Yang mengejutkan itu. Di tempat, tombak pertempuran kaisar penyihir terlempar ke udara, menembaki Ye Chen sepanjang jalan. Zeng. Pedang Cixiao menjerit, menunjuk ke satu sisi dari kejauhan, semua pedang ditampilkan bersama, dan mereka bergabung menjadi satu, dan sepuluh ribu pedang iblis menyerang dengan satu kekuatan. Namun, aura ilahi dari formasi pembantaian darah begitu kuat sehingga Wan Jian Gu Yi hancur. Ye Chen terus menggunakan kekuatan magisnya, yang semuanya merupakan gerakan serangan tunggal, tetapi mereka hanya sedikit memblokir lintasan cahaya ilahi. Terlalu kosong. Pada saat kritis, Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, dan teknik rahasia Taiksu dilemparkan, dan pusaran gelap muncul. Namun, meskipun gua Taiksu misterius, ia tidak tahan dengan paksaan dari formasi pembantaian darah, dan gagal menelannya. Itu meledak setelah kurang dari satu detik. Engah. Dada Ye Chen tertusuk di tempat, dan ini adalah kasus ketika dia menggunakan teleportasi Taiksu, jika tidak, bukan dadanya yang tertusuk, tetapi kepalanya. Dewa iblis yang tak tertandingi terluka, darah berceceran di seluruh langit, dan bahkan senjata ajaib di alam surga dapat digunakan untuk mengeraskan tubuhnya, tetapi tubuhnya ditembus oleh formasi pembantaian darah di tempat. Lihat betapa mengerikannya formasi pembunuhan yang diturunkan dari zaman kuno. Bunuh aku. Melihat Ye Chen terluka, Patriark Roh Darah segera berteriak, tidak ingin memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi. Anggota yang kuat dari keluarga Roh Darah datang dari segala arah, jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka tampaknya tersebar. Senjata spiritual, kekuatan supernatural, dan peta formasi sangat banyak, dan Ye Chen kewalahan di tempat. Ledakan. 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 Suara keras yang menghancurkan langit berlanjut satu demi satu, dan langit yang kosong ditutupi oleh cahaya ilahi, dan langit serta bumi retak. Apakah kamu mati? Ketika suara gemuruh meredah, seseorang bertanya dengan suara rendah. Tidak hanya penonton, tetapi juga orang-orang dari keluarga Roh Darah membuka mata mereka ke langit. Itu adalah serangan yang kuat, cukup untuk menghancurkan dunia semu di tempat. Namun, mereka tidak yakin apakah mereka bisa membunuh Ye Chen, karena Ye Chen bukanlah alam semi-surga biasa, tidak hanya bukan alam semi-surga biasa, tetapi juga alam semi-surga yang sangat kuat, sebanding dengan Raja. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, ada ledakan keras dari sutian, yang membuat hati semua orang bergetar. Mendonga, sosok samar perlahan berjalan keluar dari kabut darah yang berjatuhan, dengan darah beterbangan, menginjak lautan darah iblis, memegang pedang Roh Darah di satu tangan, dan pedang iblis Cixiao di tangan lainnya. Ini. Entah itu penonton atau anggota keluarga Blood Spirit, ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Itu formasi pertumpahan darah. Darah mengorbankan begitu banyak jiwa, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada pedang Roh Darah. Mereka terluka parah karenanya, dan kewalahan oleh serangan gabungan dari orang-orang kuat di seluruh langit. Mereka tidak bisa mati. Mereka tidak bisa mati. Mereka tidak bisa membayangkan hal lain yang bisa membunuh Ye Chen. Ledakan. 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 Saat semua orang ketakutan, sutian meraung lagi. Ye Chen berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah sangat berat, setiap langkah jatuh, langit meraung. Memang benar dia tidak mati, tetapi dia terluka parah. Armor ki bintang bawaan iblis itu meledak, susunan gosip runtuh, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang, yang mengejutkan. Namun, ketangguhannya mencengangkan, lukanya sembuh dengan cepat, dan tulang yang patah terus terhubung, kecepatannya mengejutkan. Hal yang paling menakutkan bukanlah ini, tapi darahnya. Dia adalah tubuh suci kuno, dan darah tubuh suci berwarna emas, tetapi di mata semua orang, darahnya yang mengalir berubah menjadi hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan setiap tetes diwarnai dengan guntur hitam. Batas penerus darah. Melihat darah emas Ye Chen berubah menjadi darah hitam, Dong Huang Taixin, yang dengan santai membolak balik buku kuno di aula utama Tian Suanmen, tiba-tiba berdiri. Dia benar-benar membuka batas suksesi darah. Tidak ada harta suci dari tubuh suci kuno, dan dia benar-benar membuka batas suksesi darah dari tubuh suci kuno. Bagaimana ini mungkin? Dong Huang Taixin terus menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Chen di langit ajaib dan tirai air dengan ekspresi terkejut. Tuan Suci, apa? Berapa batas suksesi darah? Melihat Dong Huang Taixin sangat terkejut, Fuya bertanya ragu-ragu. Itu adalah keadaan setelah garis keturunan akan disublimasikan secara maksimal, dan itu adalah keadaan tertinggi dari garis keturunan. Begitu keadaan ini dibuka, tidak peduli itu kecepatan, kekuatan, ketahanan, atau taoisme, itu juga akan disublimasikan menjadi maksimal. Mendengar apa yang kamu katakan, itu agak mirip dengan kondisinya membuka jalur sihir. Fuya menyentuh dagunya, namun, peningkatan kondisi jalur sihir masih sedikit di bawah batas darah ini. Penerus Ini bukan hanya sedikit lebih buruk, ini sama sekali tidak pada level yang sama. Tapi meski begitu, kamu tidak perlu terlalu terkejut. Apa yang kamu ketahui? Dong Huang Taixin menarik nafas dalam-dalam, dari awal kekacauan hingga saat ini, melihat seluruh langit dan banyak domain, tidak pernah ada presiden bagi tubuh suci kuno untuk membuka darah dan mewarisi batas. Ini. Ini adalah tanda. Episode 942, Apakah Anda mengerti? Dia. Kenapa darahnya hitam? Di luar keluarga roh darah, ada suara kejutan, dan mata semua orang, termasuk yang dari keluarga roh darah, tertuju pada Ye Chen. Darah hitam. Dari kejauhan, samar-samar mereka bisa melihat bahwa darah hitam, setiap helai darah, seperti seutas guntur, mengandung kekuatan yang keras dan mendominasi, yang memberi mereka tekanan besar. Ledakan. Dengan ledakan, situasi di langit berubah, awan gelap tertutup rapat, dan guntur mengamuk, seolah hendak menghancurkan seluruh dunia. Semua orang memandang Ye Chen dengan ngeri. Dia sepertinya sendirian, tapi dia merasa seperti gunung yang berdiri tegak dari langit, paksaan membuat dunia bergetar, dan terlalu banyak orang mau tidak mau merangkak turun. Ledakan. Ada lagi raungan yang mengejutkan, dan gambar yang menakutkan dan besar muncul di belakangnya. Itu adalah bumi hangus yang gelap gulita, dengan gunungan mayat dan sungai darah. Kekuatan apa ini? Ye Chen mengangkat tangannya tanpa sadar, melihat bahwa darah yang tersisa di ujung jarinya penuh dengan guntur, dia sedikit bingung. Membunuh. Bunuh aku. Ketika dia bingung, leluhur roh darah meraung, membakar esensinya, dan dengan panik memobilisasi formasi pembantaian darah, ingin memberi Ye Chen pukulan mematikan lagi. Membunuh. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya, keluarga roh darah berkumpul kembali dan bertarung lagi, dan kerumunan gelap datang dari segala arah. Tiba-tiba, gambar yang mengerikan muncul. Anggota keluarga roh darah yang bergegas ke depan baru saja masuk dalam jarak seratus kaki dari Ye Chen ketika tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi abu terbang, bahkan tanpa teriakan, abunya menghilang di tempat, dan tidak ada tulang yang tersisa. Ini. Para penonton ngeri, paksaan yang mengerikan mengubah Ye Chen menjadi tempat kematian ratusan kaki. Ah! Jeritanya melengking, dan patriar keroh darah, yang menjadi gila, sekali lagi mengorbankan darah untuk klannya. Dia benar-benar gila. Dia benar-benar membunuh Ye Chen. Potongan-potongan klan tersedot ke dalam formasi darah. Orang-orang yang dia bunuh tidak ada lebih buruk dari Ye Chen. Sedikit. Bersenandung. 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 Pembantaian darah berdengung dan bergerak, dan jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya terkunci di dalamnya, berjuang dan meratap, dan kulit kepala orang-orang yang menonton adegan itu mati rasa. Mati. Nenek moyang roh darah penuh dengan mata ganas, dan sekali lagi mengaktifkan formasi pembantaian darah, mengarah ke Ye Chen yang masih membunuh. Bersenandung. Cahaya ilahi berdarah muncul kembali, berlama-lama di sekitar guntur, lebih kuat dari yang pertama kali, menghancurkan dunia sepanjang jalan, menembus ruang hampa, dengan kekuatan menghancurkan dunia, mencoba membunuh Ye Chen sepenuhnya. Namun, Ye Chen mengabaikannya secara langsung, dan masih mengayunkan pisau ajaib dan pedang pembunuh. Tidak sampai cahaya ilahi berjarak tiga atau lima zang darinya, dia tiba-tiba berbalik ke samping, menjauh satu langkah, menyusutkan tanahnya satu inci, dan menghindari cahaya ilahi. Dia tidak bisa menderita kerugian sekalipun, jadi bagaimana bisakah dia dibodohi untuk kedua kalinya. Ledakan. Cahaya ilahi tidak pernah mengenai Ye Chen, tetapi membuat lubang besar di langit. Ini. Apa ini? Penonton diam-diam menelan seteguk air liur. Anda dengan mudah menghindari pukulan yang dilakukan begitu banyak klan dengan pengorbanan darah. Begitu banyak orang mati sia-sia. Hentikan dia. Hentikan dia. Saat penonton tercengang, raungan patriar roh darah mengguncang langit, karena Ye Chen langsung membunuhnya dengan pisau ajaib dan pedang ajaib. Melihat ini, orang-orang dari keluarga roh darah datang untuk membantai mereka satu per satu. Satu-satunya hal yang dapat mengancam Ye Chen sekarang adalah formasi pembantaian darah keluarga roh darah mereka. Jika formasi pembantaian darah dihancurkan oleh Ye Chen, maka tidak akan ada yang ditakuti Ye Chen di sini, dan mereka yang menyambutnya akan menjadi orang-orang yang seluruh keluarganya akan musnah. Demikian pula, Ye Chen tidak bisa memikirkan apa yang bisa mereka pikirkan. Dengan kekuatan tempurnya yang melonjak, tidak ada seorang pun di sini yang menjadi lawannya. Satu-satunya hal yang dapat melukainya secara serius adalah formasi pembantaian darah. Selama dihancurkan, tidak ada yang bisa menghentikan pembunuhannya. Membunuh. Suara teriakan dan pembunuhan mengguncang dunia, dan anggota keluarga roh darah menjadi gila. Ribuan orang dari alam netter terbunuh bersama, dan pada saat yang sama mengorbankan senjata spiritual kelahiran mereka sendiri, yang merupakan pembunuh besar, bersinar dengan berbagai warna cahaya, seperti bintang yang menyilaukan. Ye Chen bergerak, mengulurkan telapak tangan iblisnya, dan memusnahkan sutian dalam sekejap. Senjata pembunuh dihancurkan dengan satu tangan sebelum menunjukkan kekuatan ilahi. Engah. Engah. Reaksinya sangat kuat, dan sekelompok orang terbang keluar, banyak diantaranya lemah, dan meledak menjadi kabut darah di tempat membunuh. Meski begitu, orang-orang kuat dari keluarga roh darah masih bergegas ke arah mereka dengan gila-gilaan, bergegas setelah jatuh, satu demi satu, terlepas dari biayanya. Engah. 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 Ye Chen datang seperti dewa iblis, dan irisan orang dipenggal olehnya. Keluarga roh darah ingin melindungi formasi pembantaian darah, dan dia ingin menghancurkan formasi pembantaian darah. Keluarga roh darah bergegas dengan gila, dan dia juga gila untuk membunuh. Ah-ah. Jeritan naik dari langit, dan keluarga roh darah yang bermartabat, raksasa besar Cu Utara, dan warisan roh darah selama berabad-abad, berubah menjadi neraka Shuro pada saat ini selain teriakan, ada suara ratapan. Dilihat dari kejauhan, seluruh keluarga roh darah diselimuti kabut darah. Ketika kabut darah dihilangkan, ada gunungan tulang dan sungai darah. Jadi, sangat kuat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari luar, hanya menonton dari kejauhan, wajah mereka menjadi sangat pucat, tubuh mereka gemetar, dan jiwa mereka gemetar, mereka benar-benar menyaksikan kebangkitan Dewa Iblis yang tak tertandingi. Di tengah suara yang mengerikan, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada sosok tambahan di sisi sutian, berjubah hitam, dengan napas gelap dan mata yang tak tergoyahkan. Orang ini, perhatikan baik-baik, bukankah dia Taiksu Gulong? Dia bersama Daohuang dan yang lainnya, tetapi kecepatannya lebih cepat dan dia sampai di sini lebih dulu. Mereka pergi ke Nanzao dan belajar tentang seluk-beluk Ye Chen membunuh jauh-jauh ke sini, dan dia juga mengikuti sepanjang jalan. Jika dia tidak melihat Ye Chen membantai keluarga roh darah dari jauh, dia tidak akan mempercayainya. Dia sendiri telah menghancurkan sembilan aula cabang dan 81 pavilion cabang keluarga roh darah. Bagaimana bisa? Saat ini, dia menatap Ye Chen dengan mata menyipit, menatap darah hitam yang mengalir di tubuhnya. Batas suksesi darah. Dia bergumam, ekspresinya serius, dan masih ada ekspresi kaget di matanya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika dia terkejut, suara hembusan angin terus berdering, dan tiga orang berjubah hitam muncul tanpa urutan tertentu, mereka adalah Dao Huang, Patriar Tianzong, Zhong Jiang dan yang lainnya. Dari kejauhan, mereka melihat keluarga roh darah seperti neraka, dan Ye Chen yang membunuh dengan gila-gilaan pada keluarga roh darah saat ini, dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dingin, kejam dan haus darah. Ini, bahkan dengan tekat mereka bertiga, mereka tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan tempur macam apa yang dibutuhkan untuk membiarkan darah keluarga roh darah dialirkan ke sungai oleh satu orang. Bagaimana penampilannya bisa begitu aneh? Zhong Jiang menyipitkan matanya sedikit, sepertinya iblis, tapi itu bukan iblis, dan darah hitam, darah macam apa itu, sangat sombong. Apa yang dia alami dalam tiga tahun terakhir? Nenek Moyang Tianzong menatap Ye Chen dengan saksama, merasa gelisah. Apa yang dia pegang di tangannya haruslah pedang roh darah dari keluarga roh darah? Kaisar pedang mengerang, tidak bisakah dia menggunakan senjata ajaib dari alam surga? Ada juga susunan pembantaian darah, keluarga roh darah yang agung, yang dibunuh olehnya. Sangat tragis membunuh satu orang. Suara mendesing. Begitu kaisar pedang selesai berbicara, ada embusan angin di sampingnya, dia juga ditutupi jubah hitam, setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Cu Suaner. Kamu Chen. Begitu dia muncul, Cu Suaner mengambil langkah maju dan menatap Ye Chen di kejauhan, tubuhnya yang halus gemetar, dan matanya penuh dengan air mata berkabut. Tahun itu, dia meninggal dalam pelukannya, tersenyum bebas. Tahun itu, dia mengambil jepit rambut Feng Yuzu dan menginjakan kaki di Cu Utara yang tak terbatas, hanya untuk menemukannya. Dia, atau dia, Cu Suaner, penguasa puncak gadis Dia bukan lagi dia, Bik Su kecil di masa lalu, tetapi sekarang dia adalah penguasa pengadilan surgawi yang perkasa dan Dewa Iblis yang tak tertandingi. Setelah beberapa tahun, bertemu satu sama lain lagi terasa seperti seumur hidup. Tiba-tiba, dia mengangkat langkahnya, dan jade Gelswot muncul di tangannya, siap bertarung berdampingan dengan Ye Chen. Tetaplah di sini, Taek Su gulong segera menembak, dan segel Taek Su mengenai tubuhnya, membatasi tindakannya. Aku kembali, kamu telah menyegelku selama tiga tahun, apakah kamu ingin menyegelku selama tiga tahun lagi? Cu Suaner memalingkan pipinya dan menatap Taek Su gulong dengan acuh-ta'acuh. Aku menyegelmu di puncak Yunfe sebelumnya, karena aku tidak ingin kamu berlarian lagi. Taek Su gulong mengangkat bahu, kamu pergi ke dia, dia pergi ke kamu, kamu pergi ke dia, dan ketika dia kembali, pergi padamu lagi. Apakah kalian berdua tertarik? Buka blokir saya. Nada suara Cu Suaner menjadi dingin. Apa yang perlu diselesaikan secara alami akan diselesaikan untukmu, kata Taek Su gulong, dan terus melambaikan telapak tangannya untuk menyegel, sehingga Cu Linger, Hao Tian Suan Zen dan Yang Ding Tian yang baru saja tiba disegel sebelum mereka bisa berdiri diam. Hidup. Kamu pasti sakit. Orang tua Zuge mengutuk di tempat. Jika kamu tidak membantu Ye Chen, kami akan dilarang membuat wall. Huang Daogong dan Niu Si San juga memarahi. Tidak apa-apa, aku hanya ingin kamu jujur. Lepaskan. Hao Tian Suan Zen segera marah, itu adalah anaknya, dalam pertempuran berdarahnya, sebagai seorang ayah, hatinya berdarah, tetapi naga murahan ini memberinya pukulan seperti itu. Saya tidak mengerti. Kamu tidak mengerti, kata Cu Linger dengan dingin. Aku tidak mengerti. Taek Su gulong masih mengucapkan kata-kata yang sama, mengangkat telinganya, menggelengkan kepalanya dan tampak canggung, melihat kaisar pedang yang tidak disegel, mereka tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju untuk menendangnya. Itu yang kamu katakan. Cu Linger mendengus dingin, ada kilatan cahaya di antara alisnya, dan dia selalu bersikap melepaskan Tuhan. Bukan hanya dia, Chu Suaner, Pak Tua Zuge, Huang Daogong dan yang lainnya juga memiliki kilatan cahaya di antara alis mereka, yang semuanya adalah seni rahasia sensang, dan semua orang di istana surga mengetahui langkah besar ini untuk jiwa. Pada saat ini, bahkan Daohuang, Patriar Tianzong, dan Zhong Jiang sedang berpikir untuk melakukan langkah besar ke Taek Su Gulong. Jangan, jangan, jangan. Taek Su Gulong ragu-ragu di tempat, Sensang bukan lelucon, Sensang Cu Linger bukan lelucon, begitu banyak orang merilis Sensang bersama, itu bukan lelucon untuk bersenang-senang. Pada saat ini, dia menyesal mengajar Sensang kepada Ye Chen pada waktu itu, jika tidak orang-orang ini tidak akan menakutinya dengan teknik rahasia ini sekarang, orang lalai ini hanya berbaring di tempat. Aku tidak bermaksud untuk menyegelmu. Taek Su Gulong berkata, menarik nafas dalam-dalam, dan menatap Ye Chen di kejauhan, dia membutuhkan pembunuhan ini untuk benar-benar menyelesaikan transformasi, ini adalah pembunuhan eksklusifnya, kehadiranmu, tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi akan membuatnya semakin terjerat, dan keterikatan itu dapat membuatnya jatuh ke jurang maut kapan saja. Episode 943, Keyakinan yang Hancur mengikat. Semua orang bergumam pelan, dan menatap Ye Chen yang membunuh dengan liar, seperti naga kuno Taek Su. Demi kebaikannya sendiri, tetap di sini. Dengan suara santai, Taek Su Gulong melambaikan tangannya dan melepaskan pengekangan semua orang. Namun, meskipun pedang pembunuh berdentang di tangan semua orang, semuanya terkepal erat, dan tidak ada yang membunuh mereka. Meskipun Taek Su Gulong pantas dipukuli, mereka mempercayai kata-katanya tanpa syarat. Latar belakangnya terlalu kuat, dan dia bisa melihat masalah yang tidak bisa mereka lihat. Masalah ini terkait dengan kehidupan Ye Chen, jadi itu bukan lelucon. Ye Chen ku. Cu Suaner mengulurkan tangan gioknya, seolah-olah dia bisa menyentuh wajah penuh janggut dan perubahan dari jarak jauh. Selama tiga tahun itu, dia dalam keadaan linglung, berkeliaran di dunia manusia. Selama tiga tahun itu, dia kehilangan jiwanya dan terkurung di puncak jadi gelpik. Lewat tiga tahun, dan tiga tahun lagi baginya, ini adalah reinkarnasi, reinkarnasi yang dibuat oleh Tuhan. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi kabur, dan kabut di pupilnya mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan, melewati pipi yang indah itu, Tuhan masih berbelas kasih, dan mereka tidak akan segera menderita di tahun-tahun yang sia-sia. Ledakan. Ketika matanya berkabut, gemuruh-gemuruh lainnya datang dari keluarga roh darah. Ye Chen melakukan gerakan yang kuat, dan menghancurkan gunung spiritual terakhir dari keluarga roh darah menjadi abu terbang dengan satu telapak tangan. Sungguh gambaran yang ironis. Keluarga roh darah, raksasa dari dinasti Cu Utara, warisan abadi, 800 gunung roh di masa lalu, tetapi sekarang telah diratakan, dan gunung-gunung masih memiliki gunung, tetapi ditumpuk dengan tulang dan ternoda dengan darah. Membunuh. Pusat kekuatan keluarga roh darah menjadi gila, mereka semua membakar umur mereka, dan sebagai ganti kekuatan tempur yang kuat, mereka datang untuk membunuh mereka sepotong demi sepotong. Melihat dia bertarung sendirian, aku benar-benar sedih. Di sini, lelaki tua Zuge duduk di tanah. Tidak akan menjadi masalah. Niu Shisan berkata ragu-ragu, ku dengar formasi pembantaian darah sangat ganas. Percayalah padaku, tetaplah di sini. Taeksu Gulong berkata dengan santai, jangan khawatir, dalam kondisinya, kecuali ada yang salah dengannya, tidak ada yang benar-benar dapat mengancam hidupnya, bahkan jika delapan raja datang sendiri. Apakah kamu begitu yakin? Rao, Kaisar Pedang, mau tak mau menoleh untuk melihat naga kuno Taeksu yang tak terduga di sampingnya. Ubu suci kuno yang telah bangkit tidak dapat ditekan oleh non-Kaisar. Taeksu Gulong tersenyum santai, dalam keadaan ini, meskipun dia tidak terkalahkan, dia telah melampaui tabu. Apa maksudmu dengan keadaan di mulutmu? Leluhur Tianzong bertanya tanpa sadar. Sangat dekat dengan keabadian. Mati dan tidak terluka. Semua orang mengerutkan kening, pikiran mereka tidak bisa tenang, dan siapa yang bisa menekan keadaan undet dan tidak terluka. Dia membagi formasi pembantaian darah. Saat semua orang ketakutan, terdengar suara kaget dari penonton di kejauhan, yang menarik perhatian semua orang. Di kejauhan, tubuh berdarah terbang keluar, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Patriark Roh Darah. Adapun formasi pembantaian darah yang dia kendalikan, itu telah dihancurkan oleh Ye Chen. Mungkin itu karena kejutannya terlalu besar. Tidak hanya Patriark Roh Darah, tetapi juga orang-orang di sekitar formasi telah terluka parah. Berubah menjadi kabut darah. Sekarang, orang kuat dari keluarga Roh Darah benar-benar kedinginan. Formasi pembantaian darah adalah ketergantungan terakhir mereka, dan sekarang setelah dihancurkan, apa yang akan mereka gunakan untuk melawan Dewa Iblis yang tak tertandingi itu. Setelah beberapa pembantaian dan pengorbanan darah, anggota kuat keluarga Roh Darah semuanya mati dan terluka. Kepala keluarga, Kau lah yang melukai keluarga Roh Darah. Anggota keluarga Roh Darah yang masih hidup semuanya putus asa dan meraung ke langit. Raungan mereka penuh dengan kesedihan dan kebencian. Jika bukan karena keinginan diri dan latar belakang mendalam Patriark Roh Darah, dia bersikeras untuk membuat musuh Dewa Iblis Ye Chen yang tak tertandingi, bagaimana mungkin keluarga Roh Darah berakhir seperti ini, ini adalah seluruh keluarga yang dimusnahkan. Mendengar lolongan dan raungan di seluruh langit, Patriark Roh Darah, yang baru saja menstabilkan sosoknya, menyemburkan seteguk darah. Dia benar-benar takut, takut dibunuh oleh Ye Chen pada titik ini dalam pertempuran berdarah, akhir dari keluarga Roh Darah telah diputuskan. Dia benar-benar menyesalinya, menyesali bahwa dia seharusnya memprovokasi Ye Chen, pembunuh yang tak tertandingi, untuk membawa bencana bagi keluarga. Wajah apa yang dia miliki untuk melihat leluhur keluarga Roh Darah dari generasi ke generasi? Ah! Di tengah raungan, banyak pria kuat dari keluarga Roh Darah meledakan diri. Ini adalah gambaran yang tragis, bunga-bunga berdarah di seluruh langit sangat indah. Para penonton yang menyaksikan adegan ini menghela nafas. Meskipun darah Roh keluarga dibunuh secara brutal, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan jika mereka tidak bisa melawan, mereka bisa melarikan diri. Akan selalu ada satu atau dua orang yang bisa melarikan diri. Tapi, mereka tidak melakukannya, bukan karena mereka tidak memiliki keinginan untuk bertahan hidup, tetapi hidup itu adalah semacam siksaan bagi mereka, jadi bagaimana dengan hidup, apa yang akan mereka gunakan untuk membalas dendam, apa yang akan mereka gunakan untuk melawan Dewa Iblis yang tak tertandingi. Mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi, meskipun ada banyak dari mereka di alam semisurga, keyakinan mereka telah dihancurkan oleh kekuatan Ye Chen. Penghancuran diri, bagi mereka, mungkin semacam kelegaan. Setidaknya, mereka masih bisa mempertahankan martabat yang menyedihkan karena kuat. Ah! Patriark Roh Darah berteriak dengan panik, dan bunga darah yang meledak membuatnya takut bola balik. Ketakutan dan tragis, auranya juga meningkat pesat, dan dia ingin mengakhiri hidupnya dengan penghancuran diri. Tentu saja, dia tidak sebebas dan semudah keturunannya, di saat-saat terakhir, dia takut. Nenek moyang dari keluarga Roh Darah yang bermartabat takut mati pada saat itu, dan dia tidak memiliki keberanian untuk meledakkan dirinya sendiri. Ah! Pria tua berjubah darah itu mundur, tetapi dengan raungan ketakutan, dia berbalik dan melarikan diri, tersandung, seperti anak kecil yang ketakutan, dengan gangguan mental, berlari mati-matian, mencari tempat yang aman. Nenek moyang dari keluarga yang bermartabat, keluarganya telah tiada, dan dia takut mati. Penonton menghela nafas, dan dengan sadar memberi jalan untuknya. Orang-orang melakukannya, dan langit mengawasi. Jika kamu keluar untuk mengacau, kamu harus selalu membayarnya kembali. Seorang pria mabuk dengan guci mengeluarkan suara panjang, seolah-olah dia sedang berbicara dalam keadaan mabuk lagi, tetapi kata-katanya membuat terlalu banyak orang terdiam. Setelah memulai jalan ini, konyol untuk gagal melihat hidup dan mati. Seorang pria paruh baya dengan pedang emas di punggungnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apakah Jenderal Dewa Nomor Satu di kuil yang bermartabat juga datang ke sini untuk mengungkapkan perasaannya? Pemabuk itu tersenyum dan menatap pria paruh baya dengan pedang di punggungnya. Senior Huang Suan, apakah kamu mengolok-olok junior ini? Pria paruh baya dengan pedang di punggungnya tidak bisa menahan senyum. Sial, siapa mereka berdua? Para penonton di sekitar mundur selangkah dan melihat mereka dari atas ke bawah. Jenderal Nomor Satu di kuil Apakah yang membawa pedang adalah Mo Yuan yang legendaris? Senior Huang Suan, yang dihormati bahkan oleh Jenderal Nomor Satu di Istana Suci, apakah pemabuk Chu Huang Suan adalah kakak tertua Chu Huang? Ekspresi para penonton menjadi luar biasa seru, seolah-olah mereka sedang bermimpi, siapa sangka ada dua dewa besar di samping mereka. Ledakan. Keterkejutan semua orang dipecahkan oleh raungan. Su Tian gemetar sesaat, Ye Chen keluar dari keluarga roh darah, menginjak lautan darah iblis, membawa pedang sihir yang tak tertandingi, setiap langkah mengguncang langit, dan mengejar patriark roh darah. Ini benar-benar akan memusnahkan keluarga roh darah. Jantung seseorang berdetak kencang. Sudah terbunuh sampai sekarang. Jika kamu jadi kamu, apakah kamu akan meninggalkan bencana? Itu benar. Tapi hari ini, satu hal telah dikonfirmasi. Seseorang menghela nafas, di masa depan, aku lebih suka mengacaukan istana haus darah daripada Ye Chen. Jika kamu melakukannya, kamu akan menghancurkan sembilan klan, dan orang yang kamu bunuh tidak akan bahkan memiliki keberanian untuk hidup. Tidak lebih. Episode 944, tiga tahun lalu, tiga tahun kemudian. Ah! Di atas langit berkabut, patriark roh darah berteriak ketakutan. Dia seperti anak kecil yang ketakutan, mengalami gangguan saraf, tersandung, putus asa, dan berlari dengan liar. Di belakangnya, Ye Chen perlahan mengikuti dengan pedang di tangan. Di belakangnya, ada penonton yang luar biasa, meskipun mereka tahu seperti apa akhir dari leluhur roh darah, mereka tetap ingin mengejar dan menonton. Di belakang mereka adalah Taik Su Gulong dan Sword Emperor. Mereka ingin Ye Chen membunuh leluhur roh darah sesegera mungkin untuk mengakhiri pembunuhan, karena ini adalah Beihu, dan ada krisis di mana-mana. Ye Chen sangat terkenal, dan dia akan selalu mengulangi adegan Laut Panlong tiga tahun yang lalu. Di depan, patriark roh darah melarikan diri, dan seorang lelaki tua berbaju ungu muncul. Teman kecil, keluarga roh darah telah membayar harga yang mahal untuk ini, dan menjual wajah orang tua itu, biarkan dia pergi. Pria tua berbaju ungu itu berbicara dengan santai, dan suaranya bergema tak terbatas antara langit dan langit. Bumi. Ye Chen tidak menjawab, dan langkahnya tetap tak terhentikan, tapi dia tiba-tiba mengayunkan pedang pembunuhnya. Engah. Di tempat, lelaki tua berbaju ungu itu terbelah dan terbang keluar. Bersenandung. Ketika dia berhenti, tombak hitam pekat menghadapnya, memakukannya ke langit di tempat. Mendesis. Melihat adegan berdarah seperti itu, semua orang tersentak, itu terlalu mudah. Itu adalah alam semisurga, tiga kali dan lima kali tanpa membagi dua, dan langsung dibunuh. Jika demikian, lelaki tua berjubah ungu itu pasti ditendang kepalanya oleh seekor keledai. Situasi macam apa ini? Keluarga roh darah telah dimusnahkan kecuali nenek moyang roh darah, dan mereka sudah abadi. Anda masih ingin keluar dan menjelaskannya. Tenang saja. Ada pun para pemalas, bukan hanya lelaki tua berjubah ungu, banyak orang juga memiliki ide untuk menengahi, dan jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka akan mundur. Namun, melihat lelaki tua yang disalibkan dalam warna ungu, mereka yang akan berlari keluar untuk menjadi perantara bagi leluhur roh darah semuanya secara sadar mundur. Ledakan. Ledakan. Segera, ada gerakan besar ke arah di mana leluhur roh darah itu melarikan diri. Melihat dari kejauhan, seluruh langit runtuh, dan lautan darah mengalir masuk, menelan sosok yang tak terhitung jumlahnya, dengan aura pembunuh mencapai langit. Orang ras darah. Seseorang menjerit kaget, seolah-olah mereka melihat bendera pertempuran sengit dari klan darah. Patriark selamatkan aku. Di tengah keheranan, Patriark roh darah meraung dengan gila, membakar esensinya, dan melarikan diri ke lautan darah untuk mencari perlindungan. Tua. Leluhur tua. Penonton tercengang sejenak. Tidak hanya mereka tercengang, tetapi lelaki tua Zuge yang diam-diam mengikuti mereka juga tertegun sejenak, menggaru kepala mereka satu demi satu, nenek moyang yang dibicarakan oleh leluhur roh darah adalah Raja Darah, kan? Keluarga roh darah dan klan darah memiliki hubungan yang sangat dalam, atau dapat dikatakan bahwa mereka berasal dari garis keturunan yang sama di zaman kuno, seperti istana yang haus darah dan klan yang melahap jiwa, kata Taeksu Gulong dengan santai. Ada rahasia seperti itu. Tentara klan darah telah membunuh, leluhur roh darah tidak boleh mati. Diskusi para penonton berlanjut. Itu belum tentu benar. Seseorang menyentuh dagunya, mungkinkah Anda adalah Aula Haus Darah dari Aula Haus Darah tiga tahun lalu? Sembilan kuil Aula Haus Darah, ratusan ribu biksu, dipaksa untuk membunuh Haus Darah Tuan oleh Ye Chen, dan sekarang situasinya, sangat mirip dengan waktu itu, kekuatan bertarung Ye Chen bahkan lebih kuat dari tiga tahun yang lalu, bukan tidak mungkin untuk secara paksa membunuh leluhur dari roh darah. Tuan Muda, ayo berperang. Di sisi ketiadaan, seorang lelaki tua berbaju abu-abu memandang Xiao Chen yang mengenakan baju besi. Keturunan kaisar menembaki raja-raja dari semua generasi. Sekte Naga Perang Sembilan Surga mereka menembaki tempat perlindungan dunia bawah Raja Falun. Namun, karena kematian Raja Falun dan penghancuran tempat perlindungan dunia bawah, tujuan mereka berubah. Untuk ras darah, mereka telah melakukan hal yang sama untuk waktu yang lama. Jika Klan Darah bergerak, Sekte Naga Pejuang Sembilan Surga juga bergerak, seperti bayangan. Xiao Chen tidak berbicara, tetapi melihat ke langit lain. Langit yang tampaknya damai di empat arah penuh dengan gelombang gelap, dan ada pasukan biksu yang bersembunyi di dalamnya. Mereka adalah keturunan dari kaisar lain, juga pasukan raja. Mereka menahan satu sama lain, pasukan raja menatap Ye Chen, dan pasukan keturunan kaisar menatap mereka. Kedua belah pihak tampaknya mempertahankan keseimbangan yang aneh, hanya bertarung secara diam-diam. Ini adalah semacam pemahaman diam-diam, karena saling menahan, tanpa kekuatan absolut untuk menekan, mereka tidak akan berperang, karena mereka tahu bahwa meskipun perang, kedua belah pihak akan menderita, dan tidak ada cara untuk mengatakannya. Pemenang, Tuan Muda, ayo bertarung. Perlombaan darahlah yang merusak keseimbangan lebih dulu, pria tua berpakaian abu-abu itu berbicara lagi. Dengan kekuatan tempurnya, dia mampu membunuh leluhur roh darah sejak lama, tetapi dia diizinkan bersembunyi di pasukan klan darah. Pernahkah Anda memikirkan alasannya, kata Xiao Chen ringan. Akhir penebusan akan membosankan, dan dia belum melihatnya. Dia berubah. Mata Xiao Chen cerah, dia juga tahu bahwa pasukan darah akan membunuhnya, atau dia sedang menunggu pasukan darah untuk membunuhnya. Dia membutuhkan pembunuhan ini untuk menyelesaikan transformasi ini. Tapi itu terlalu berisiko. Jantung lelaki tua berpakaian abu-abu itu berdetak kencang, ada ratusan ribu biksu dalam pasukan darah, jika kamu tidak hati-hati, Ye Chen akan dimakamkan di dalamnya. Dia bisa melakukannya tiga tahun lalu, dan dia bisa melakukannya tiga tahun kemudian. Xiao Chen berkata dengan datar, dia berjalan di Jalan Kaisar, Cuyang Agung dan Sembilan Kaisar, yang salah satu dari mereka tidak melakukannya. Tidak keluar dari darah dan tulang. Formasi pembunuhan sutian, bidik dia, dan bunuh aku. Begitu Xiao Chen selesai berbicara, ada teriakan keras di pasukan darah. Bersenandung. 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 Segera, langit di sembilan arah menggelegar, dan sembilan formasi pembunuh langit dan ratusan lingkaran sihir pembunuh pengetahuan hidup kembali pada saat yang sama, mekar dengan kekuatan menghancurkan dunia. Jika pukulan ini dipukul, itu sudah cukup untuk membunuh seorang kaisar di tempat. Tentu saja, meskipun formasi pembunuhan sutian dan formasi pembunuhan pengetahuan sangat kuat, premisnya harus dipukul. Ye Chen telah memindahkan langkah kakinya, melangkah keluar dengan satu langkah, meleset satu inci dari tanah, dan langsung memasuki pasukan klan darah. Dia mengayunkan pedangnya dalam keadaan utuh, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia jaraknya ribuan kaki. Sepotong lagi. Dalam adegan ini, para dewa darah yang menonton akan bergejolak dengan amarah dan darah. Sekarang, dia mengerti mengapa keluarga roh darah besar dibunuh dengan sangat mengerikan. Dengan gerakan ini saja, sangat sulit untuk mengenai formasi pembunuhan, dan formasi pembunuhan ini adalah satu-satunya yang dapat mengancam Ye Chen. Membunuh. Jenderal dewa darah mengayunkan pedangnya tiba-tiba, menunjuk ke arah Ye Chen, dan berteriak keras. Pasukan klan darah itu seperti lautan, menutupi langit dan menutupi bumi, atau kekuatan magis, atau senjata spiritual, atau formasi, semuanya menekan ke arah Ye Chen pada saat bersamaan. Kemudian, Ye Chen menghilang lagi. Engah. Saat dia muncul, ratusan klan darah yang kuat telah berubah menjadi kabut darah di bawah pedang ajaib. Selanjutnya, adegan itu sangat berdarah. Ye Chen seperti hantu, keberadaannya tidak menentu, dan gerakannya aneh. Setiap kali dia muncul, potongan-potongan orang terputus. Dengan ratusan ribu biksu, dia seperti memasuki tanah tak bertuan. Dalam adegan ini, para dewa darah yang menonton tidak berdaya, dan tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Senior, apakah teleportasi luar angkasa Ye Chen? Para biksu muda memandangi biksu yang lebih tua di samping mereka. Ini adalah teknik rahasia ruang angkasa, tapi itu bukan teleportasi ruang angkasa. Biksu tua itu menarik nafas dalam-dalam, matanya masih dipenuhi dengan keheranan, bahkan jika itu adalah teleportasi ruang angkasa yang besar, satu langkah tidak dapat menempuh jarak yang begitu jauh. Dengan kesaktian, tak heran dia berani membunuh di antara ratusan ribu biksu. Ketika batas Sueji dibuka, penyusutan satu inci ini juga akan menyublim, kenapa kamu tidak berkeliaran seperti ini. Di sisi sutian, Taiksu gulong menghela nafas. Kamu Chen, berapa banyak orang yang ingin kamu bunuh untuk dimakamkan bersamanya. Chu Linger bergumam ketika dia melihat Ye Chen yang membunuh semua orang. Kamu membunuh karena caramu atau cintamu. Chu Suaner juga bergumam, matanya yang indah sedikit kabur. Pada saat ini, apakah itu Chu Linger atau dia, sementara hati mereka terluka, mereka berdua merasakan sedikit masam entah kenapa, apakah mereka harus cemburu atau sedih, apakah mereka harus iri atau sedih. Jika kami mati karenamu di tahun lain, apakah kamu juga akan membunuh segunung mayat dan lautan darah seperti iblis. Episode 945, 940 Bab Ning dikutuk oleh Tuhan. Ledakan, 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 bisikan cu suan dan culing tidak terdengar oleh siapapun, tetapi mereka menyebabkan kekacauan di dunia, dan semua langit di sepuluh arah runtuh pada saat yang bersamaan. Membunuh. Membunuh. Segera, ada teriakan pembunuhan yang menghancurkan bumi, dan sosok seperti mayat berguling, termasuk pasukan kuil haus darah, pasukan biksu dari pasukan utama Chu Utara, dan barisan kuat beberapa juta orang. Ini. Melihat pemandangan seperti itu, para penonton sangat ketakutan hingga kaki mereka lemas dan wajah mereka menjadi pucat. Tiga tahun lalu, jutaan biksu di wilayah Laut Panlong mengepung dan membunuh Ye Chen dan memaksanya masuk ke Wu Wang Deis. Mereka hanya mendengar tentang kejadian ini, tetapi tidak pernah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tiga tahun kemudian, mereka melihatnya, dan melihat betapa besar barisan beberapa juta biksu, seperti tubuh, menutupi langit dan bumi, dan menutupi seluruh langit berbintang dengan kerudung hitam. Adegan yang sangat mirip. Bedanya, tiga tahun lalu sosok itu dipaksa menjadi Wu Wang Deis, namun tiga tahun kemudian, dia berperang melawan jutaan biksu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Yan Luo yang haus darah juga datang, berteriak keras, seperti gemuruh guntur. Dia marah, seorang biksu, satu demi satu di luar dugaannya, tanah kematian bisa terlahir kembali, yang membuatnya sedikit gila ketakutan, dia takut suatu hari mereka akan mengikuti jejak keluarga roh darah. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya dingin, tapi responnya sangat kuat. Masih menyusut satu inci, dia menghindari pengetahuan dari segala arah, kemanapun dia pergi, tidak ada yang hidup dalam radius seratus kaki, tidak peduli apakah itu di roh kosong atau di langit, tidak ada yang bisa memblokir pedangnya. Dewa iblis yang tak tertandingi, melintasi pasukan jutaan biksu, seperti memasuki tanah tak berpenghuni, bahkan dengan jutaan biksu, dia masih dikalahkan olehnya. Semua orang dikejutkan oleh punggung berdarah itu. Tidak peduli keturunan kaisar, tidak peduli raja dari generasi sebelumnya, tidak peduli penonton dari segala arah, tidak peduli naga kuno taiksu, mereka semua dipenuhi dengan mata iblis yang tak tertandingi. Tuhan! Engah! 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 Angka-angka itu terus-menerus meledak menjadi darah, dan Ye Chen juga terus-menerus terluka. Barisan lawan benar-benar terlalu besar, bahkan jika dia berada dalam kondisi batas Sueji, tubuhnya bermandikan darah. Namun, seperti yang dikatakan Taiksu Gulong, dalam keadaan batas Sueji yang mendominasi, dia sangat dekat dengan keabadian dan tidak terluka, dan kekuatan pemulihannya begitu halus sehingga bekas luka di sekujur tubuhnya menghilang seketika. Tidak hanya ketangguhannya, tetapi juga kekuatan, kecepatan, Taoisme, dan kekuatan gaibnya juga sangat dekat dengan sublimasi. Ini adalah transformasi yang luar biasa. Apakah ini sangat dekat dengan keabadian? Nenek Moyang Tianzong terkejut, suaranya bergetar. Catatan prajurit Ilahi Chuhai telah diperbarui. Kaisar pedang menarik napas dalam-dalam, kamu luar biasa. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dia kehilangan sesuatu? Orang tua Zuge menggosok dagunya. Mata roda enam jalan abadi, kata Taiksu Gulong dengan santai. Bisakah dia keluar dari Wu Wangdeis hidup-hidup dengan harga mata roda dewa enam jalan? Gumam Zong Jiang. Engah. 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 Pembunuhan berlanjut, sangat tragis. Ye Chen terus-menerus terluka dan bermandikan darah. Namun, ketahanan yang mendominasi membuatnya sembarangan mengayunkan pedang pembunuh di tangannya. Meskipun dia tidak tahu dari mana kekuatannya berasal, dia tidak takut berkelahi, pembunuhannya bukan hanya untuk caranya sendiri, tidak hanya untuk cinta, tetapi juga karena keengganannya pada takdir. Ruyan Liu, dia meninggal. Mengapa surga tidak indah? Mengapa Tuhan tidak adil? Selama pembunuhan, dia bertanya pada dirinya sendiri dan langit. Selama pembunuhan, dia secara bertahap mengerti bahwa itu bukan karena surga tidak indah, juga bukan karena Tuhan tidak adil, tetapi karena mereka adalah semut dan bergantung pada takdir. Dia ingin melawan langit, menerobos belenggu takdir, berubah dalam pembunuhan, menjadi raja dalam pembunuhan, menyatakan perang di langit atas nama raja, dan mengatur takdir dengan kemuliaan raja. Bahkan jika jalan melawan langit ini membuatnya menanggung keburukan abadi, dia masih harus menginjak tulang kering dan lautan darah untuk melawan langit. Ledakan. Keengganannya membuat jiutian geram, guntur meraung, dan paksaan yang membuat dunia bergetar tiba-tiba muncul. Tuhan. Bencana surgawi. Wajah semua orang tiba-tiba berubah, yang merupakan tanda sebelum malapetaka datang. Jantung semua orang berdetak kencang. Semua orang yang hadir tahu betapa dahsyatnya malapetaka. Begitu malapetaka itu jatuh, semua orang di dunia ini, apakah itu keturunan kaisar, pasukan raja-raja di masa lalu, istana haus darah, dan jutaan biksu dari pasukan utama. Cu Utara, kuartet semua penonton dari surga, Taiksu Gulong dan yang lainnya semuanya akan secara pasif menanggapi bencana pada saat yang bersamaan. Saya mengandalkan. Terlalu banyak orang tidak bisa membantu tetapi bersumpah. Di sini, menghitung semua orang bersama-sama, ada hampir 20 juta biksu yang telah melewati malapetaka bersama, tontonan yang luar biasa. Siapa ini? Beberapa orang berteriak, beberapa orang melarikan diri. Segera, mata semua orang tertuju pada seorang pemuda berdarah, itu adalah dewa iblis yang tak tertandingi. Apakah tubuh suci kuno akan melewati malapetaka? Segera, jantung semua orang berdetak kencang. Orang itu tersambar petir di sepanjang jalan, dan jumlah orang yang diseret olehnya untuk melewati kesengsaraan bersama tidak terhitung jumlahnya, dan jumlah orang yang meninggal di bawah bencana gunturnya juga tidak dapat diprediksi. Sekarang, apakah dia akan menarik hampir 20 juta biksu untuk melewati kesengsaraan bersama? Mundur. Kembali dengan cepat. Para pemimpin dari semua pihak meraung, seolah memikirkan sesuatu yang mengerikan, seolah-olah mereka mengerti mengapa Ye Chen berani melawan jutaan biksu dengan begitu berani, ini direncanakan, ini untuk membunuh jutaan biksu sekaligus. Saat ini, semua orang mundur, mereka tidak tahu kemana mereka akan mundur, tetapi selama mereka cukup jauh untuk meninggalkan Ye Chen. Apakah dia gila? Niu Shisan berkata dengan suara bergetar, tanpa sadar mundur. Ini bukan malapetaka, ini membuatmu takut. Taeksu Gulong melirik Niu Shisan yang pemalu. Tidak. Bukan kesengsaraan surgawi. Seseorang menyinggung kehendak Tuhan, tapi itu bukan malapetaka. Kata-kata Taeksu Gulong penuh dengan makna yang dalam. Bisa saja Ye Chen. Orang tua Zuge menelan ludah secara diam-diam. Selain dia, siapa lagi yang akan menjadi? Taeksu Gulong berkata dengan santai, saat ini, saya benar-benar mengerti mengapa dia membunuh orang. Dia membunuh orang, tetapi dia berperang melawan langit. Dia memaksa dirinya sendiri ke jalan buntu. Ye Chen, tolong jangan lakukan ini. Tubuh halus culinger bergetar, dan air mata berlinang di matanya. Apakah ini jalanmu? Wajah culinger pucat, dan tangan batu giyok yang memegang pedang juga bergetar. Aku akan mengatakannya sekali saja, aku tidak ingin dia mati, jadi aku akan tinggal di sini saja. Taeksu Gulong menarik nafas dalam-dalam, suaranya nyaring, bergema dan agung. Engah. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ye Chen terbelah, dan darah hitam menyembur keluar. Pada adegan ini, saya sedikit terpana melihat mereka yang sudah bersembunyi jauh, karena semuanya menjadi sangat aneh. Kesengsaraan surgawi hanya menargetkan dia. Namun, di bawah perhatian semua orang, Ye Chen diam dan menakutkan, tubuhnya yang terbelah pulih seketika, dan darah yang memancar juga mengalir ke belakang dan kembali ke tubuhnya. Engah. Segera, tubuhnya terbelah lagi, dan darah menyembur keluar lagi. Namun, dia masih tidak mengatakan apa-apa, dia berdiri seperti monumen di tengah angin darah, tetapi dia tidak bergerak. Adegan berikutnya sangat menyilaukan, tubuhnya tampaknya berada di bawah serangan kekuatan tak terlihat, terus-menerus membelah dan menyembuhkan, sehingga ketahanannya yang mendominasi pun tidak dapat menahannya. Seluruh tubuh semua orang bermandikan darah hitam. Kehendak langit dan bumi menyerangnya, dan Guntur tak terlihat terus berjatuhan, itu bukan malapetaka, tapi itu malapetaka sendiri. Engah. Sangat dekat dengan keabadian, punggungnya terbelah, memperlihatkan tulang belakang hitam pekat. Engah. Darah menyembur keluar, dan dadanya terbelah, memperlihatkan jantung yang berdetak kencang. Engah. Cahaya darah hitam muncul kembali, kepalanya terbelah, setengahnya berubah menjadi kabut darah, dan bentuknya menakutkan. Engah. Engah. Dua petir tak terlihat berturut-turut menghancurkan tempurung lututnya. Ledakan. Sutian gemetar, dan dia berlutut di tanah dengan keras, seperti orang berdosa dari segala usia, yang sedang dihukum oleh surga. Namun, di bawah perhatian semua orang, kakinya gemetar, dan dia berdiri dengan kaku, dia melihat ke langit untuk pertama kalinya, tanpa emosi di wajahnya, seperti boneka, yang tidak tahu rasa sakitnya. Kamu takut padaku. Akhirnya, dia berbicara, menatap ke langit, suaranya tenang dan serak. Ledakan. Kata-katanya membuat jiuksia kosong, dan guntur meraung lagi, mengguncang langit biru abadi. Melihat ini, hati semua orang bergetar, sosok berdarah itu jatuh ke mata mereka, yang mengejutkan dan terukir di tulang mereka. Membunuh. Bunuh aku. Yan Luo yang haus darah yang mundur ribuan kaki tiba-tiba berteriak, seolah dia melihat sesuatu, dan ingin membunuh Ye Chen ketika dia lemah. Segera, jutaan biksu yang baru saja bubar dan mundur berguling ke arah Ye Chen seperti empat potong daging. Ye Chen mengalihkan pandangannya dari langit, dan diam-diam melihat ke satu sisi. Pandangan itu membuat jutaan biksu yang bergegas maju dari sisi itu tiba-tiba berhenti, dan tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju lagi. Dapat dilihat samar-samar bahwa tangan mereka yang memegang pedang gemetar. Di mata mereka, itu bukanlah manusia, melainkan dewa iblis. Satu langkah maju adalah kematian. Ini adalah kekuatan raja. Penonton dari segala arah menghela nafas dengan takjub. Bunuh aku. Yan Luo yang haus darah tiba-tiba menjadi geram, dan suaranya seperti guntur. Suara itu jatuh, dan biksu kuartet, yang telah tertegun selama lebih dari tiga detik, memicu teriakan pembunuhan yang menggemparkan dunia. Ye Chen bergerak, menyeret tubuhnya yang berdarah, melangkah keluar dengan satu langkah, mengecilkan tanah menjadi satu inci, dan langsung membunuh alam Zuntian, memelintir kepalanya, dan kemudian tiba-tiba berbalik, membunuh sepotong itu dengan pedang. Perang pecah lagi, dan itu sangat tragis. Ye Chen membunuh seperti orang gila, tetapi tubuhnya terus-menerus membelah, menyembuhkan, membelah, dan menyembuhkan dari awal sampai akhir, itu bukan karena serangan biksu itu, tetapi karena dia terluka oleh guntur kehendak Tuhan yang tak terlihat. Engah, engah, engah. Bunga darah terus bermekaran, dan kabut darah melonjak, menutupi langit dan menutupi bumi. Di bumi, ada gunung yang terbuat dari mayat dan sungai darah, dan langit serta bumi berubah menjadi sewarna darah. Siapa sangka pertempuran ini berlangsung selama tiga hari tiga malam, dan jutaan biksu dibunuh oleh satu orang dan kembali ke rumah tanpa bulu. Hari masih malam, sangat gelap. Di tanah yang luas, Ye Chen, memegang pedang pembunuh, memiliki punggung yang suram, tubuhnya berdarah, dan dia berjalan terhuyung-huyung, seperti dewa perang kiamat, menginjak tulang berdarahnya, dia akan mencapai akhir dari hidupnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniupnya dengan terhuyung-huyung. Pada akhirnya, dia jatuh dengan kepala lebih dulu. Kamu Chen. Siaguang datang, dan sepasang tangan giok mencengkeramnya, memeluknya erat-erat, dan pakaiannya basa oleh air mata. Cu Suan, aku sangat lelah. Mata Ye Chen berkabut, suaranya serak dan lelah. Terima kasih telah menonton!